Oke teman-teman, balik dengan saya channel Senek Gaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Novel Legend Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk skin Starlight yang akan hadir pada bulan Maret 2022 Di mana untuk skin tersebut itu akan diberikan kepada hero Star, hero Batrix ya Dengan nama skinnya yaitu Space Agent teman-teman Dan ini dia untuk tampilan skinnya Mengambil tema luar angkasa dengan dominasi warna biru ya Untuk gameplay ataupun skill efek dari skin Starlight ini itu sudah saya pernah upload ya di video sebelumnya Dan ini dia untuk skin Starlight yang akan hadir pada bulan Maret 2022 Oke disini kita akan lihat ya item apa saja yang bisa kita dapatkan dengan membeli Starlight pada bulan Maret Yang pertama disini untuk pilihan skinnya Disini ada Argus Dark Draconic, ada Zilog, Aston Warrior, ini dua skin Starlight yang lama ya Lalu ada Valir Dictator dan juga Benedetta Street Blow Jadi ini adalah beberapa skin pilihan untuk pilihan skin Starlight yang bisa teman-teman pilih Kalau misalnya nggak ingin ngambil yang Batrix Lalu untuk painted skinnya disini ada Battle Turbine, ini adalah painted skin untuk skin Atlas ya Yang Elite yaitu Fuel Turbine dan ini painted skinnya Jadi untuk painted skin ini teman-teman harus punya skinnya dulu ya Baru painted skin ini bisa dipakai Kalau belum punya skinnya maka untuk painted skinnya nggak bisa dipakai ya Oke kita lihat lagi untuk hadiahnya disini ada random skin chest Dimana disini teman-teman bisa dapat skin ya Dengan cara membuka peti ini dan bakal dapat skin random yang ada tertera di chestnya ya teman-teman ya Lalu ada emote Disini untuk emote eksklusifnya adalah Special Agent Disini ada seekor kucing ya Yang sedang melukin bonekanya si Batrix ya Ini lumayan lucu lah ya Untuk tampilan emotnya ya Lucu-lucu emot-emot gitu ya Oke kita akan lihat lagi untuk hadiahnya Nah disini ada sacred statue ya teman-teman ya Jadi ini adalah sacred statue eksklusif di Starlight Merit ini Dimana untuk sacred statunya itu diberikan kepada Hero Patrick juga teman-teman Dengan nama sacred statue yaitu Rising Heart Jadi teman-teman bisa dapat statue ini dengan cara membeli Starlight ya Lalu disini juga ada keuntungan Starlight Dimana kita bisa dapat beberapa item ya Disini ya seperti border eksklusif juga yang bisa kita pakai selama 31 hari Lalu ada Hero dan juga skin yang dirotasi yang bisa kita gunakan secara gratis teman-teman Dan ini untuk quest atau misi yang harus kita selesaikan ya Kalau kita ingin meningkatkan Starlight Passpoint kita teman-teman Lalu seperti biasa disini ada Starlight Shop Dimana kita bisa nukerin ya untuk skin-skin eksklusif Dimana skin Starlight Annual ada disini Lalu ada beberapa skin basic Dan ada beberapa item juga yang bisa teman-teman dapatkan ya Dengan melakukan penukaran di Starlight Shop ini Oke teman-teman jadi itu dia untuk skin Starlight yang akan hadir pada bulan Maret Terima kasih teman-teman telah menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye Terima kasih teman-teman